Peringatan tertentu, taman itu dibuat sesuai dengan peringatan itu Itu tuh inspirasinya, ide kreatifnya dapet dari mana sih bu biasanya Nah ini akan menjadi ikon Jakarta Pusat Kami namakan Link Impact Jangan dan kantor wali kota Jakarta Pusat Inilah dia, J Podcast Podcastnya Jakarta Pusat Halo Sohib Jakpus Ketemu lagi di J Podcast, Podcastnya Jakarta Pusat Hari ini bersama saya Ratna Dan kalau yang teman-teman lihat, Sohib bisa lihat Sekarang kita ada di lapangan banteng Dan kebetulan tamu kita juga tamu yang istimewa Penguasanya lapangan banteng Hari ini kita kedatangan Ibu Mila Nanda Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat Ibu, apa kabar bu? Alhamdulillah Sehat ya bu ya Sehat, gimana mbak Ratna? Sehat alhamdulillah Ibu, ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja Banyak banget nih pertanyaan dari saya Mungkin dari teman-teman dari Sohib Jakpus Juga banyak banget pertanyaan Kan Ibu ini di bidang pertamanan dan hutan kota Mungkin kalau di Jakarta Pusat lebih fokusnya banyak di taman ya bu ya Karena kalau hutan kota tuh kita bisa dibilang Tidak ada kecuali GBK ya Kewenangannya bukan di... Tapi kewenangan bukan di Kip Ini kalau kita lihat nih bu ya Banyak banget taman tuh sekarang tuh memang jadi poin utama ya Gimana sih bu caranya ngerawat taman-taman ini tuh biar tetap indah, enak, enak banget dipandang Bagaimana caranya? Oke, baik Apalagi semenjak pasca pandemi Jadi ruang terbuka hijau itu menjadi salah satu tujuan atau apa ya tempat refresh masyarakat Healing ya Healing Karena kan ruang terbuka, banyak pepohonan, suplai oksigennya juga banyak Jadi sangat-sangat baik buat pemulihan kesehatan Nah memang khusus di Jakarta Pusat di bawah pengelolaan suku dinas pertamanan dan hutan kota Kota administrasi Jakarta Pusat kita punya 103 taman dan 179 jalur hijau Dan juga ada 4 TPU Jadi jalur hijau itu enggak cuma taman ada juga Ruang terbuka hijau itu tidak hanya taman tapi jalur hijau, TPU, sarana olahraga dan tepian air Gitu Mbak Ratna Nah dan perawatannya kami lakukan secara rutin Kami punya dibantu tenaga PJLP sebanyak 953 orang Tapi tidak semuanya melakukan kegiatan pemeliharaan Sebagian besar sih ada sekitar untuk yang taman itu ada sekitar 147 orang Untuk jalur hijau ada sekitar 388 orang Dan untuk merawat TPU ada sekitar 203 orang Itu termasuk di dalamnya petugas penyiraman, pemeliharaan seperti penyapuan dan lain sebagainya Yang 7 item kegiatan pemeliharaan itu ada di antara 953 orang tersebut Hampir seribu ya Bu? Ya hampir seribu Jakarta Pusat itu termasuk yang paling sedikit Karena ruang terbuka hijaunya kan lebih sedikit lebih kecil dibandingkan dengan 4 wilayah lain Karena memang kalau di Jakarta pun sendiri ada beberapa area yang kewanangannya dibagi-bagi ya Bu? Ada provinsi, ada pusat, ada? Nah Bu, PJLP-nya ini sendiri itu sebenarnya dipelatih nggak sih Bu? Apa dapat pelatihan atau harus memiliki keahlian khusus? Karena maksudnya kita bisa lihat gitu tamannya itu bagus Bahkan kadang ada beberapa kadang dibikin sesuai dengan tema Peringatan apa gitu itu ada pelatihannya atau gimana? Jadi gini, kami itu kan di kecamatan punya satpel-satpel Nah satpel-satpel ini juga seksi taman dan jalur hijau itu memiliki tugas untuk memberikan arahan atau pelatihan kepada PJLP-PJLP ini Jadi setiap hari itu mereka diberikan briefing, diberikan arahan apa-apa saja yang harus mereka lakukan setiap harinya Seperti itu Jadi memang ya udah dikasih arahan ya? Ya, secara rutin Terus kalau ini Bu, saya mau tanya Banyak, itu yang saya bilang Kadang kita kalau ngelihat beberapa peringatan tertentu Taman itu dibuat sesuai dengan peringatan itu gitu Itu tuh inspirasinya, ide kreatifnya dapat dari mana sih Bu biasanya? Tema ya, tema Jadi ada banyak tema taman Apalagi beberapa tahun terakhir ini kami mendesain taman itu dengan tema Nah, seperti untuk yang tahun ini kami ada kegiatan penataan di tiga ruang terbuka hijau dan satu TPU Nah, untuk tiga ruang terbuka hijau ini dua diantaranya adalah taman Nah, salah satu taman yang paling besar di Jakarta Pusat itu ada lokasinya di depan apartemen Green Teramuka Nah, itu adalah, tadinya kawasan tersebut tempat PKL ya Waktu itu PKL pedagang keramik ya Kemudian oleh wali kota Jakarta Pusat pada waktu itu Bu Silviana ya Dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau Karena memang zonasinya itu adalah ruang terbuka hijau Kemudian beberapa kebijakan dari wali kota-wali kota selanjutnya itu ditata namun belum maksimal Nah, tahun ini Alhamdulillah di tahun 2022 setelah pandemi dua tahun kemarin Anggaran kan kena refocusing Perencanaannya sudah dari 2019 tapi baru bisa dilaksanakan 2022 Nah, ini akan menjadi ikon Jakarta Pusat Kami namakan link in park Karena link kan koneksi Nah, itu kan lokasinya strategis Berada di antara kawasan timur menuju ke utara Nah, harapannya ini menjadi taman yang tidak saja Peruntukannya bagi masyarakat wilayah Jakarta Pusat Tapi seluruh DKI yang lintas di kawasan tersebut Nanti di dalamnya itu kami sediakan juga fasilitas seperti skatepark Terus BMX Rider Dan untuk mulai dari perencanaannya kami melibatkan komunitas Melibatkan komunitas dari skateboard Indonesia Sama BMX Rider Indonesia Fungsinya apa? Karena lintasan skatepark itu kan harus punya teknis tersendiri RAM-nya dan lain sebagainya Karena ini kan olahraga ekstrimnya Yang resikonya tinggi apabila lintasannya itu tidak dibuat dengan teknik yang sesuai Nah, itulah kami koordinasi dengan mereka mulai dari perencanaan Sampai saat tahun ini pelaksanaan mereka ikut pantau juga Jadi bisa dibilang bangun taman di Jakarta Pusat itu ibu tidak cuma bekerja sendiri Tapi memang menerima banyak masuk Kolaborasi Nah, inti kolaborasi Dengan berbagai stakeholder Berarti tahun ini Jakarta Pusat akan punya satu taman bertema baru Linkin Park Jadi inget band Linkin Park saya Yang akan ada di depan Di Kelurahan Rawasari Mudah-mudahan tahun ini bisa kita nikmatin Kelurahan Cepaka Putih Timur Mudah-mudahan tahun ini bisa kita nikmatin Tadi ada yang menarik Kemarin habis mengalami revok musik Itu kan berarti kan kita bisa Kita semua tahu bahwa akan ada pengurangan anggaran Tapi selama dua tahun itu kita tidak melihat penurunan kualitas taman di kita Itu rahasianya apa Bu? Supaya tetap bisa fokus Oke, baik. Memang dua tahun kebelakang Selama pandemi kan semua sektor ya Semua sektor mengalami apa ya Defocusing ya Efisiensi terkait anggaran Karena fokus untuk penanganan Covid-19 Namun itu tidak menjadi kendala buat kami Untuk perawatan kan tetap menjadi prioritas Terus kalau memang ada area yang perlu recovery Misalkan tanemannya rusak Itu kami manfaatkan dari setek sekitar Jadi prinsip kami adalah Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau kita adalah Nursery juga buat kita Jadi pemanfaatan tanaman-tanaman selama ini Kami milih yang mudah diperbanyak Jadi ketika lokasi lain perlu recovery atau penyulaman Itu bisa kami stek dari RTH lainnya Oh Jadi tidak bergantung melulu kita harus pengadaan Tapi bisa juga dengan stek sekitar Jadi memang sustainable ya Bu ya? Ya sustainable Gak ada yang kebuang gitu Ya gak ada yang kebuang Terus gak mentok gak ada anggaran Kita gak berbuat apa-apa Membiarkan yang rusak enggak Tapi harus ada inovasi kreativitas dari PJLP Iya betul-betul Luar biasa kreatif Kalau misalnya kita pernah lihat juga Banyak banget Sisa-sisa pokon yang bukas di tebang itu dijadikan taman ya Di beberapa lokasi kita juga ada ya gitu di rumah pohon Nah apakah memang semua pokon yang dipangkas itu tuh dimanfaatkan kembali atau Memang dibuang sih Bu? Jadi tergantung jenisnya kan ada beberapa yang bisa diperbanyak dengan stek Tapi kalau yang gak bisa ya itu menjadi limbah Atau itu kita manfaatkan sebagai kompos Oh iya Karena dibalikin lagi ya Bu Buat pemeliharaan ya Dijadikan kompos ya betul-betul Ini tadi ada yang Menarik Karena ibu bilang tadi Taman memang jujur banget Itu banyak banget orang kalau Ya ibarat kata kalau anak jaman sekarang galau Atau butuh healing gitu larinya ke taman Dan sekarang juga taman udah dibuka karena udah PPKM level 2 dan 1 ya gitu Jadi banyak banget yang udah balik lagi nih ke taman Cuman juga sedikit Bu Banyak orang yang justru gak ikutan ngerawat gitu loh Itu respon ibu gimana sih? Kan suka ada yang iseng Motek Ada yang iseng matahin ranting itu Apa sih ibu? Pesan ibu buat mereka Ya Jadi gini Fasilitas publik apapun ya Termasuk juga taman adalah dibangun itu dari sumber pajak Nah setiap orang itu kan berkontribusi untuk membayar pajak Jadi harusnya rasa memilikinya itu juga tinggi Rasa memilikinya tinggi bukan dengan sembarangan memanfaatkannya Tapi justru punya tanggung jawab untuk menjaga Nah terus juga gini masalah sampah Kan selama ini fasilitas publik merasanya ada Petugas yang merawat mereka main sembarangan buang Padahal sampah itu menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi Nah bagaimana Jakarta atau kota-kota di Indonesia Saya mau seperti luar negeri Kalau tidak ada kesadaran dari masing-masing diri kita untuk ikut menjaga Nah saya dan kami berharap supaya Yaitu tumbuh kesadaran masyarakat Jadi ini kita udah bangun nih fasilitas publik Tapi ayo sama-sama Meskipun sudah ditunjuk juga petugas-petugas perawat taman Tapi alangkah baiknya Karena kalau kita menjadi masyarakat juga menjadi bagian dari Personal yang menjaga fasilitas publik Tuh Soeb Jakbus jadi biar tamannya tetap bagus Jalur region tetap indah Bukan hanya kewenangannya teman-teman sudi taman Tapi juga semua warga ya Bu Untuk bantu jaga Bu selain Link in Park tahun ini Ada apa lagi yang mau dibikin sama teman-teman? Ada lagi di Jalan Kartini Jalan Kartini itu adalah Sepadan Sungai Nah ini juga nih Jakarta Pusat itu kan Luasannya sangat-sangat kecil Jakarta Pusat kurang lebih luasnya itu 52,38 km Nah ruang terbuka hijau yang kami kelola itu baru Tidak sampai 2 persennya Mungkin dengan GBK, Pemayoran Maksimal 5 persen Nah itu kan masih sangat-sangat kurang Nah sementara Pasca pandemi kita perlu recovery Nah recovery-nya itu dari mana? Ya dari banyaknya ruang terbuka hijau Atau tegakan berupa pohon Nah di samping itu juga selain luasan Sebarannya di Jakarta Pusat juga masih sangat kurang Berharap idealnya sih 1 RW itu punya 1 ruang terbuka hijau Tapi Jakarta Pusat tau sendiri Nilai jual tanahnya sangat-sangat tinggi Dan orang akan lebih memilih jadi kontrakan Ketimbang dijual kepada Pemda DKI untuk dijadikan ruang terbuka hijau Nah tapi kami gak apa ya Terus putus asa gimana nih caranya Ya itu tadi dengan melakukan peningkatan Pada lokasi-lokasi existing yang sudah ada Nah tahun ini kan selain RTH Rawasari tadi Kami juga melakukan penataan di RTH Jalan Kartini Itu di Sepadan Sungai Nah di Sepadan Sungai itu biasanya kan ditata sebagai taman pasif Artinya tidak ada ruang interaksi Namun untuk Jalan Kartini ini kami buat kayak shelter-shelter Jadi bisa orang duduk-duduk Terus kami tempatkan juga ada outdoor fitness Jadi orang bisa berolahraga Terus ada jogging tracknya juga Supaya mereka bisa melakukan jogging atau olahraga Senam di Sepadan Sungai tersebut Terus ada lagi Jadi di Ada RTH hasil pembebasan juga di Harapan Mulia Oh iya Depan RPTRA Oh iya Karena depannya RPTRA sudah ada fasilitas untuk anak-anak Jadi tema yang akan kami buat disitu adalah Co-working space Tadi kan sejalan dengan Pak Gubernur sampaikan Digital Nomad Ya Digital Nomad Jadi orang bisa beraktivitas Bisa bekerja Bisa sekolah dimanapun tempatnya Nah itu kami Mungkin nanti akan kerjasama dengan Kominfo Untuk menyediakan wifi-nya Supaya masyarakat bisa Melakukan aktivitas digital di taman tersebut Ini luar biasa lho Bu Maksudnya kalau kita pilih ini taman cuma yang hijau-hijau Tanaman, pohon, tanaman, pohon Tapi memang Akhirnya taman menjadi Bisa dibilang ruang ketiga untuk siapapun beraktivitas Dan aktivitasnya bisa jadi beragam ya Tidak hanya orang sekedar duduk Menikmati taman Bahkan ada outdoor activities Ada tempat fitnes Ada tempat orang kerja Jadi orang bisa kerja di taman Orang bisa olahraga di taman Itu menarik itu sebenarnya Bu Terakhir nih Ada gak sih harapan atau program yang pengen ibu lakukan Buat Sudin Taman Dan berharap banget bisa dilakukan di Jakarta Oke Nah tadi penambahan RTH secara kuantiti kan Sangat-sangat apa ya Sedikit Khususnya di Jakarta Pusat Berharapnya ada kebijakan dari Pak Wali Kota Untuk bisa memberikan pasas-pasum Supaya bisa dijadikan Menambah RTH-RTH Taman RTH Jalur Di wilayah Jakarta Pusat Karena Jakarta Pusat ini kan pusat bisnis Pusat kesibukan Pastinya Berdampaknya ke polisi tinggi Nah perlu ruang-ruang terbuka hijau Untuk menetralisir Udara Jakarta Pusat Nah selain dengan apa Penambahan RTH tadi Penambahan luasan juga Memaksimalkan yang sudah ada Mungkin tegakannya juga diperbanyak Terus oh iya ini Untuk mempertahankan keberadaan pohon Sudah terbit juga Pergub nomor 24 tahun 2021 Tentang pengelolaan pohon Nah berharapnya sih Jadi setiap Pembangunan yang berdampak pada Penebangan pohon Itu Siapapun harus Memberikan kompensasi penggantian Satu yang ditebang diganti oleh 10 pohon Memang Kebetulan kita banyak kerja bareng ya Bu Memang setiap pembahasan pohon yang akan ditebang Menjadi hal yang lumayan Kita concern banget Karena jangan sampai Ada pohon ditebang Lalu berkurang Karena memang Luasan kita sudah sangat sedikit Mudah-mudahan nih Bit by bit Misalnya bener-bener kita ya Bu Ya dapat target 10% ya kalau kesalah ruang Eh ruang terbuka itu Kalau yang menjadi kewajiban publik itu 20% Kalau amanat undang-undang kan 30% Kita masih ditarget 5% ya Itu pun ditambah GBK dan Gemayoran Mudah-mudahan Makin ke depan makin tambah banyak Biar buat masa depannya anak-anak kita Tadi kan taman Tidak hanya berfungsi sebagai gerja Tapi memang fungsinya taman kan Sebenarnya sebagai green infrastructure Tapi ternyata sekarang Kalau saya nih kebetulan Covid Jakpus banyak banget ngeliat Inovasi baru gitu Bisa dijelasin gak Bu Inovasi baru di bidang green infrastructure Yang dilakukan sama teman-teman taman Jakpus itu apa aja sih Oke baik Kan Pemprov DKI itu punya KSD ya Banyak diantaranya KSD 44 Nah KSD 44 ini Untuk 4 wilayah yang lain Itu dibangun taman maju bersama Melalui Diawali dengan pembebasan lahan Di salah satu lokasi Kemudian dibangun menjadi taman maju bersama Namun khusus Jakarta Pusat Karena tadi tidak Tersedianya lah area pembebasan baru Makanya tidak dibangun taman maju bersama Namun KSD 44 itu tidak saja taman maju bersama Tapi ada green infrastructure Yaitu bioswale Nah fungsinya sama-sama juga Sebagai pengendali genangan Nah di beberapa ruas jalan Itu juga kami sudah bangun Green infrastructure tersebut Yang sudah dibangun yang lumayan besar itu Yang ada di depan ITC Cepakamas Yang kami yang waktu itu diresmikan Pak Gubernur Dengan nama Biotrans Taman Biotrans ya Bu ya Nah itu salah satu fungsinya sebagai green infrastructure Pengendali banjir Nah kemudian untuk yang tahun ini Juga akan dibangun di sepanjang jalan Stratto Di depan Holland Village Di depan Balai Tekstil Kemudian di depan Hotel Siwan Kemudian ada lagi juga yang di tahap 2 Cempakamas Yang itu akan dibangun juga Jadi ada 4 titik Kemudian yang satu titik di Mas Pansur Lanjutan dari yang sebelumnya Di tahun kemarin Nah mudah-mudahan ini juga menjadi solusi Salah satu solusi Pengendali genangan di beberapa kawasan Di wilayah Jakarta Pusat Jadi memang si bioswale ini nanti konsepnya akan beda Karena biasanya taman hanya sebagai Untuk es nilai estetik Tapi ini fungsinya untuk Pengendali banjir Iya Bu, kan sekarang bisa kita lihat Ya cuaca sangat ekstrim ya Sepanjang bulan Mei ini Dan beberapa kali kita menemukan Kasus Apa? Pohon tumbang Nah, kalau saya sebagai Soeb Jakbus Mengalami kejadian Misalnya Mengalami kecelakaan Karena pohon tumbang Itu mekanismenya sebenarnya apa sih Bu? Apakah ada Apa ya? Ada Ganti rugi atau bagaimana Dari pihak-pihak taman Terus mekanismenya seperti apa? Oke Jadi Terkait dampak Atau kecelakaan Akibat pohon tumbang Bencana pohon tumbang Itu ada asuransi Jadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Itu akan memberikan santunan Terhadap korban Akibat pohon tumbang Nah, terus kemudian Untuk antisipasi terkait penanganan pohon Itu sebenarnya Ada Secara rutin kami melakukan perawatan Perawatannya seperti apa? Yaitu dengan melakukan Kegiatan pemangkasan Nah, pemangkasan ini mungkin ada beberapa kategori Dari mulai ringan, sedang, dan berat Itu tergantung dari kondisi fisik pohon tersebut Kemudian juga di Dinas Kami punya tim di TPN4 Itu yang memeriksa kondisi pohon Jadi kami punya alat untuk mengecek Atau USG Kesehatan batang pohon Nah, dari hasil USG itu nanti akan ditetapkan Penanganannya harus seperti apa Apakah cukup di pangkas ringan, sedang, atau berat Atau kalau memang Kroposnya sudah lebih dari 60% itu kan dikhawatirkan rawannya Itu solusinya ya dengan tebang Kemudian kami tanam kembali Diremajakan dengan pohon baru yang lebih sehat Usia pohon berapa, Bu, yang harus diremajakan? Jadi bukan tergantung usia Karena kan gini, kota besar itu kan Ininya banyak ya Bukan gangguan ya Dia bersinggungan dengan infrastruktur dan lain sebagainya Keberadaan pohon itu kan Terutama yang di tepi jalan Itu kan mungkin Ada bagian yang Dimanfaatkan sebagai pedestrian, sebagai jalan Kan riskan ya Kalau spesinya tinggal sempit Karena pedestrian punya standar lebar ya, Bu, ya Untuk disabilitas ya Nah, itu kebijakannya adalah Meremajakan pohon tersebut Dipilih yang memang sesuai dengan Lokasi Lokasi tersebut Jadi memang tergantung kebutuhan Tentang kesesuaian Berarti keputusan untuk memotong atau menembang Memangkas pohon itu adalah keputusan paling terakhir Karena memang pertimbangannya panjang sekali ya, Bu Jadi gini, untuk perizinan pohon itu Berbeda dengan izin-izin lainnya Dia perlu pertimbangan khusus Gak serta-merta dengan mudahnya Sekian hari langsung ACC Karena kan keberadaan pohon itu Perlu dipertahankan ya Itu tadi Untuk perbaikan kualitas udara Perbaikan kualitas udara itu Kita perlu dari pohon Karena suplai oksigen itu Justru lebih maksimal dari tegakan pohon Maksudnya apa, Bu? Suplai oksigen lebih maksimal dari tegakan pohon? Jadi pohon-pohon besar itu Lebih banyak memproduksi oksigen Dibandingkan dengan tanaman dia semusing Tapi memang Kalau saya sih ngeliatnya Akhirnya sekarang Konsep pedestrian dengan pohon Itu jadi konsep yang Matching ya, Bu Karena memang Sebenarnya supaya Peneduh alami Ketika orang berjalan kaki Adalah sebenarnya yang memang pohon Makanya kalau dulu Kalau di beberapa kota di luar Itu kan ada yang namanya Kissing tree Kanopi gitu kan Karena kanopinya terbentuk dari pohon Yang saling berhimpin Jadi fungsi tanaman Fungsi pohon itu Tidak saja sebagai peneduh Suplai oksigen Tapi juga barier Pengaman Antara badan jalan Dengan Akses ke jalan kaki Dan itu Kayaknya Akan diterapkan di Gondang dia Kalau nggak salah, Bu Jadi memang Jalur hijaunya sih Pohon-pohon alami Di kawasan menteng itu Nanti akan diterapkan Sama teman-teman dari Suding Bina Maret Jadi Oh ini Oh ini Kami kan juga Terkait Apa Pemtrov DKI Punya berkomitmen Untuk Menanggulangi Dampak perubahan iklim Atau Greenhouse efek ya Dengan Apa Emisi gas rumah kaca Sebesar 30% Sampai dengan Tahun 2030 Nah ini kan Salah satu solusinya Dengan melakukan Penghijauan Sebanyak-banyaknya Karena itu Yang menambah RTH Sebanyak-banyak Karena itu yang bisa Ngebus Untuk Mengurangi si CO2-nya itu ya Ya Kan ada target Untuk Apa Sampai 2022 Ini 200 ribu Pohon CDKI 200 ribu Pohon Yang Sehingga saat ini Yang Telah ditanam itu 70.880 Pohon Terdiri dari 23.584 Pohon Penuduh Di ruang terbuka hijau Taman maupun jalur hijau Yang Selebihnya itu 47.926 Mangrove Kan Di pesisir Utara Itu ada Kawasan Hutan Mangrove Kalau misalnya saya ini Sebagai warga Pengen Ikut nanam Pohon Itu Itu Bisa gak sih Bu Mengajukan permohonan Ke Sudin Boleh Boleh Di dinas itu kan Punya UPPTP Unit Pengelolaan Taman Perkotaan Nah itu Kami punya nursery Punya kebun bibit Mungkin ada berapa ya Kalau gak salah sih Lebih dari lima ya Itu Menyediakan Selain pohon pelindung Juga ada tanaman bias Jadi Masyarakat boleh Bermohon Melalui Sudin Atau langsung ke dinas Untuk minta tanaman Atau pohon Nah itu nanti Akan diberikan Sesuai dengan Ketersediaan Yang ada di sana Jadi Selain harus jaga taman Kalau memang mau ikut penghijauan Boleh ya Bu Banget Boleh banget Minta aja bibitnya Kesudin Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Oh Aku mau nanya ini Bu Tadi menarik Yang Taman Biotrans Idenya dari mana Bu Bisa tiba-tiba Taman menjadi pengendali banjir Karena bisa kita bilang Ini sebenarnya fungsi Dua organisasi yang beda gitu Idenya bisa dari mana Bu Tiba-tiba Jadi itu Taman dan pengendali banjir gitu Kebetulan kan Kawasan Soekrapto itu Ketika hujan besar itu Timbul genangan Betul Nah masih ada lahan kosong di kawasan tersebut Kenapa nggak kita manfaatin Jadi Konsep ruang terbuka hijau saat ini Konsep taman saat ini Tidak saja menyediakan vegetasi hijauan Tapi juga ada ruang terbuka biru Jadi diselaraskan Antara ruang terbuka hijau dengan ruang terbuka biru Nah terus kan Itu kemarin kita bangun di Cempakamas 50% ruang terbuka biru 50% ruang terbuka hijau Jadi fungsinya selain Kan kami juga namakan biotrans Diharapkan Kalau ada air Dan tegakan Pastikan akan jadi tempat migrasi Unggas ya Atau satwa Nah itu Mungkin kan Itu dekat kawasan utara Jadi ada jalur migrasi Buat burung Kalau pohonnya sudah besar Diharapkan seperti itu Kan kami ada tanam pohon juga yang berbuah Nah pohon berbuah ini kan juga mengundang satwa burung ya Kalau denger Jadi di taman itu kan selain kita bisa menikmati hijauannya juga Dengar suara kicauan burung Itu kan healing banget Menarik banget Bu Berarti berapa tahun lagi ketika pohon-pohonnya sudah besar itu malah justru akan jadi Jadi kita agak susah juga ya dengerin suara burung kan di Jakarta Pusat Iya Berapa tahun lagi kita akan punya Dan tadi yang seperti Bu bilang Akan ada lagi biotrans yang kedua ya Bu Jadi luasnya berapa Bu? Itu sekitar 4 ribuan Ruang terbuka hijau 4 ribu meter persegi di Jakarta Pusat bisa dibilang sangat langka ya Bu Dua untuk dua itu ya Dua itu 4 ribu meter persegi Nah yang rawasari 5 ribu Rawasari 5 ribu tapi memang fungsinya lebih ke Dan lebih interaksi ya Interaksi aktivitas ya Bu Oh ya Bu Terakhir sebagai penutup Ada nggak final statement atau Apa deh closing terakhir nih yang ibu ingin sampaikan pada Swipe Jakbus Oke Jadi Jakarta Pusat itu kan memang area yang Area nya sangat-sangat terbatas ya Jadi perlu inovasi atau kreativitas dari kami nih yang punya tugas dan fungsi untuk mengelola RTH Selain berharap dari penataan taman-taman Kami juga akan Ini ornamen Ada ornamen-ornamen kota Seperti yang mungkin bisa dilihat diralin Kayak kerombong yang disusun dari rak-rak tanaman Itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk Apa Perhijauan Selain dengan bentukannya Juga dengan Itu kan Apa Konfigurasi bunga tanaman Supaya Ruang jalan tuh nggak Nggak menonton Hanya lihat bangunan gedung Tapi juga ada Ornamen-ornamen kota Oke baik Sohib Jakbus Sekian dari Kami Jangan lupa Tahun ini kita bakal punya 4 taman ya Bu ya Linkin Park di Cempaka Putih RP Teraharapan Mulia di Kemayoran Sama Tadi ke Kelurahan Kartini Yang Apa Jalur Hijau Sepandan Kali Ciliwung di Jalan Kartini Baik kita ketemu lagi Mudah-mudahan nanti kita bisa syuting lagi Bu ya Tapping lagi Kalau udah Taman Rawas Harinya udah jadi Taman Linkin Parknya udah jadi Ditungguin sama-sama Sohib Jakbus Sekian dari kami Sampai jumpa Sampai jumpa di Jip Podcast episode berikutnya Bu Makasih ya Siap sama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa